Saat ini saya berada di Cagar Budaya Rumah Batu di Jalan Kiai Haji Abdul Qadir Ibrahim di Pasar Ola Kemang Seberang. Bangunan tua di dekat Pasar Ola Kemang ini masih menampakkan sisa-sisa keindahan dan kekokohan bangunannya. Bangunan tua yang lebih dikenal dengan rumah batu ini dulunya adalah tempat tinggal Syed Idrus Hasan Al Jufri yang dijuluki Pangeran Wiro Kusumo Padangabad ke-18. Bangunan ini sebenarnya menghadap ke arah sungai, sedangkan bagian yang menghadap ke jalan Kiai Haji Abdul Qadir Ibrahim adalah bagian belakang. Maklum, pada masa itu akses yang digunakan adalah melalui jalur sungai, sehingga rumah-rumah pun menghadap ke arah sungai. Sepintas jika dilihat bangunan rumah batu sangat kental dengan gaya Eropa. Tiang penyangga yang berplaster dengan bentuk tiang menyerupai pilar-pilar saling berhubungan dengan bentuk lengkung. Namun, bila dicermati lebih teliti, arsitektur rumah batu merupakan perpaduan dari tiga unsur arsitektur, yaitu Eropa, Cina, dan lokal. Arsitektur lokal terlihat dari bentuk bangunan dua lantai layaknya rumah adat atau rumah panggung di Jambi. Ketika akan membangun rumah batu ini, Syed Idrus Hasan Al-Jubri mendapat banyak saran dari rekan-rekannya. Salah satunya Datu Sintai, seorang pedagang dari negeri Cina. Rumah batu yang oleh masyarakat sekoja dikenal sebagai rumah batu olak kemang ini telah terdaftar di kantor pariwisata Jambi sebagai tempat wisata dan juga merupakan cagar budaya kota Jambi. Namun, sayangnya, bangunan tua ini tergerus dimakan alam, seperti hujan, panas, dan angin yang mengikis hampir seluruh dinding bangunan. Penjaga rumah batu, Seha mengatakan pengunjung rumah batu banyak dari kalangan masyarakat luar, kota, hingga luar provinsi Jambi. Seha berharap pemerintah daerah Jambi memberi perhatian lebih pada cagar budaya rumah batu olak kemang ini. Tim Liputan Info Jambi berdipi Terima kasih kerana menonton!